Mesin Maksimdo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol Red 32721 Dengan polaritas H atau Scan dan Searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berhudu Kebenarnya harus sesuai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam atasliman kathira Bilahi nasta'inu wa alaihi natawakkal Tibalah kita di materi yang sering sekali kami singgung istilahnya Yaitu gharar InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gharar Dan berikut beberapa persyaratan gharar yang terlarang dalam transaksi Gharar sara bahasa Anda yang punya buku silahkan dibuka di alaman 255 Gharar sara bahasa Adalah bentuk masdar Atau kata Dasar dari kata Gharar yughar riru tagriran Yang artinya adalah memposisikan diri Atau harta di posisi yang bahaya Gharar juga berarti menipu Al-khidah Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut setan dengan sebutan Al-Gharur Allah berfirman di surat Luqman Hayat 33 Wala yagurranakum billahil gharur Jangan sampai si gharur Yaitu si penipu setan Memperdayakan kalian dalam mentaati Allah ta'ala Allah juga berfirman Wa qadhalika ja'alna likulli nabiyin aduwa Syayatina al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din Zukhrufal qawli gurura Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh Dari golongan setan, jin dan manusia Dan masing-masing saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah Gururan dalam rangka untuk menipu Kamu kalau pindah dari pekerjaan ini Nanti kamu gak bisa ngasih nafkah keluarga Itu kerusakannya lebih besar dibandingkan kamu bekerja di dunia riba Kalimat-kalimat seperti itu dibisikkan oleh setan kepada manusia agar dia bisa bertahan dalam maksiat Ini kan masih diperselisihkan oleh ulama Masih banyak yang membolehkan, berarti gak apa-apa Jalankan saja Ini kan masih ada fatwanya Ada yang membolehkan, ada tokoh yang boleh dan seterusnya Dan itu adalah kalimat gurur Kalimat yang menipu, yang dibisikkan oleh setan kepada manusia Agar dia bisa bertahan dalam sesuatu yang haram Kemudian gurur secara istilah Gurur secara istilah Ada banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama Yang secara makna semuanya berdekatan Namun disini saya tertarik untuk menyebutkan definisi yang disampaikan oleh Sheikhul Islam Dalam kitab beliau Al-Qawait An-Nuraniyah Beliau mengatakan Al-Ghoror huwal majhulul akibah Ghoror adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya Sehingga berdasarkan definisi ini Transaksi yang tidak jelas konsekuensinya Berdasarkan definisi ini Maka inti ghoror adalah adanya jahalah, ketidakjelasan Yang itu menyebabkan mukhatorah, untung-untungan Bisa untung, bisa buntung Baik untung-untungan pada barang Maupun pada harga barang Karena itu ghoror mirip dengan judi Sama-sama tidak jelas hasil akhirnya Tidak jelas konsekuensinya Bedanya judi terjadi pada permainan Sementara ghoror terjadi dalam transaksi Hanya saja judi lebih besar keburukannya Mengingat judi merupakan pemicu permusuhan Sebagaimana ghoror juga bisa memicu permusuhan Dan judi ditegaskan oleh Allah Menimbulkan orang saling membenci Menghalangi orang untuk mengingat Allah SWT Sehingga judi diharamkan oleh Allah Tanpa kecuali Baik besar maupun kecil Dan kita sejak kecil barangkali Sudah terdidik dengan perjudian seperti ini Meskipun nilainya kecil Kadang kita beli Ya waktu kecil dulu ya Beli lot-lotan Mesti ingat ya Waktu kecil saya disebut dengan lot-lotan Ada telur cecak itu Kemudian ada gambarnya Atau ada kertasnya Harganya sekian Isinya telur cecak 3 misalnya Yang itu tidak senilai dengan apa yang kita bayarkan Tapi apa yang dicari Di balik kertas itu ada angka Yang angka itu adalah Mewakili hadiah yang ada di atasnya Dan itu dulu banyak Sekarang mungkin sudah mulai jalan Ada juga yang dia Main kelereng Nanti siapa yang kalah Beli dari temannya Ada yang main karet Siapa yang kalah Beli dari temannya Dan itu termasuk diantara bentuk Bentuk-bentuk perjudian Yang itu dilakukan oleh Anak-anak Sehingga mereka terdidik dengan judi sejak kecil Contoh bentuk ghoror yang mudah kita jumpai Adalah kasus di pemancingan Ada orang masuk ke pemancingan Kemudian diminta untuk membayar 100 ribu Lalu dia dikasih Dikasih waktu Bapak silahkan mancing 1 jam Nanti kalau bel berbunyi Bapak harus pergi Dia ketika membayar 100 ribu Beli apa? Tidak ada Dia tidak beli ikan Juga tidak beli umpan Karena perlengkapan mancingnya dia bawa sendiri Lalu dia beli apa disitu? Dia tidak membeli apapun Dia membeli peluang dapat ikan Dan peluang dapat ikan ini objek yang tidak jelas Objek yang tidak bisa ditentukan Sehingga bisa untung bisa rugi Tidak ya Nah model transaksi ghoror Ini sangat semarak di masa Jailia Di buku ini saya sebutkan Ada banyak sekali Contoh-contoh transaksi ghoror di masa Jailia Kita Lihat di buku Ada kurang lebih 6 6 contoh ghoror Yang terjadi di masa Jailia Yang saya sebutkan di buku ini Di antaranya Adalah jual beli sperma pejantan Jadi ada orang yang punya petina Dia datangkan pejantan Lalu setelah kawin Bayar sekian Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar R.A Beliau mengatakan Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Asbil Fahli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang jual beli sperma hewan pejantan Karena yang namanya sperma pejantan Itu tidak dimanfaatkan spermanya Sperma ini tidak dimakan Tidak dikonsumsi Tapi digunakan untuk membuai Sel telur petina Sementara yang namanya Bisa membuai itu sifatnya peluang Bisa berhasil, bisa gagal Sehingga Apakah nanti setelah dikasih sperma Pasti akan hamil Kita tidak tahu Kemungkinan itu sangat besar Maka transaksi seperti ini Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena disana ada sisi gorornya Yaitu ketidakjelasan Apakah nanti bisa menghasilkan Ataukah tidak Kemudian juga Jual beli Habalul Habalah Jual beli Habalul Habalah Ada dua makna Dalam hadis Rewat Bukhari Muslim Ibnu Umar Mengatakan Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naha'an bay'i Habalil Habalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang jual beli Habalul Habalah Dan jual beli Habalul Habalah Ada dua makna Anda kasih tanda disini Ada numbering yang hilang Yang pertama adalah A Jual beli anak dari hewan Yang masih dikandungan Ontah hamil Kemudian Ditransaksikan anaknya Ini makna yang pertama Makna yang kedua Adalah Jual beli Dengan batas pembayaran Ditentukan Melalui lahirnya Anak ontah Yang masih ada dalam kandungan Misalnya Saya beli Rumah secara kredit Kapan kamu bayar Bayarnya Nanti kalau pas Ontah ini lahir Padahal ontah itu Masih ada dalam kandungan Indunya Jenis yang kedua ini Juga termasuk Transaksi yang dilarang Karena jadinya Batas pembayaran Dan pelunasan Transaksi Tidak jelas Kata Ibnu Umar Radil Anhumah Kana rojulu Yabeta'ul jazuro Ila Antun tajannaqah Thummatun tajallati Batnuhah Bahwa di zaman Jailia Orang menjual ontah Sampai ontah Punting melahirkan Anaknya Kemudian anak ini Melahirkan anaknya Yang terjadi Begini Saya Atau si A Menjual ontah A Si A menjual ontah A Pembelinya B Yang jadi batas waktu Kapan ontah A ini diserahkan Kepada si B Transaksi sudah dilakukan Kapan ontah ini diserahkan Setelah ontah C Melahirkan cucunya Setelah ontah C Lahir cucunya Jadi ontah C itu hamil Di dalamnya ada janin Nah nanti kalau anaknya ini Sudah lahir Tunggu dia besar Kemudian dia hamil Melahirkan anaknya Anaknya yang berikutnya Maka barulah ontah A Tadi diserahkan kepada B Ini yang disebut dengan Baik Habalul habalah Sehingga Disitu ada sisi ghorornya Yaitu ketidakjelasan Apakah nanti Saya bisa dapat ontah itu Atau tidak Kemudian juga Jual beli munabadah Dan mulamassah Pada jual beli munabadah Bentuknya adalah Dilempar Seseorang melempar kain Kepada orang lain Sebelum dilihat kain itu Sehingga saya punya kain Di depan ada banyak orang Siapa yang dapat kain ini Pokoknya dia harus beli Dilempar Kena X Maka X yang harus beli Juga jual beli Mulamassah Mulamassah adalah Menjual kain Dengan cara disentuh Sambil memejamkan mata Tidak lihat Sehingga Orang disuruh jalan Ini ada banyak pilihan Ada banyak pilihan kain Baik Apa yang kamu sentuh Itu yang kamu beli Sehingga dalam Akad mulamassah Maupun akad Munabadah Ada ketidakjelasan Dari sisi kriteria Barang Barangnya ada Tapi nanti saya dapat Yang mana Tidak jelas Ada cacat Wajib dibeli Meskipun ada cacat Bawanya Apa yang kesentuh Kamu harus kamu beli Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga Tentang Bay'ul hasah Jual beli dengan kerikil Naha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam An bay'il gharar Wa bay'il hasah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melarang jual beli gharar Dan jual beli hasah Bentuknya Pakai kerikil Gimana Jika nanti Saya melempar kerikil Ini padamu Maka transaksi Jual beli sah Jadi dilempar Pakai kerikil Kena orang Berarti dia harus beli Atau Jual beli Menggunakan kerikil Untuk transaksi tanah Tanah saya Batasnya dari Mulai pohon ini Sampai pohon itu Sejauh mana Yang akan anda dapatkan Jawabannya adalah Sejauh anda melempar Kerikil Sehingga kalau dia bisa Melempar dengan jauh Dia bisa mendapatkan Tanah yang jauh Lebarnya ditentukan Tapi panjangnya Sejauh Lemparan kerikil Ini juga dilarang Dalam syariat Karena disana Mengandung goror Dari sisi Kriteria barang Kemudian jual beli hijon Juga dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena Nanti gak jelas Apakah bisa dipanen Ataukah tidak Dan beliau ngasih keterangan Aro'aita iza mana Allahu thamrata Bima ya'kudu ahadukum Mala'akhi Bagaimana kalau Allah menaktirkan Buahnya itu Tidak bisa diambil Karena rontok semuanya Atas alasan apa Dia mengambil harta Temannya Bisa dipastikan Orang yang Menjual Apa Calon buah tadi Mendapatkan keuntungan Sementara pembelinya Karena gagal panen Dia rugi besar Tayyip Dari Apa yang kita sampaikan ini Menunjukkan bahwa Transaksi goror Termasuk warisan jahilia Dan anda bisa Perhatikan Orang jahilia itu Begitu kreatif Dalam membuat Transaksi goror Yang jadi pertanyaan Kenapa mereka Suka transaksi Yang gak jelas Kayak gini Model transaksi goror Kayak gini Jadi Kadang ada orang itu Seneng dengan Faktor Dekan Adrenalinnya muncul Ini bisa dapat Bisa untung Bisa rugi Nah ada Dekan Bisa untung Bisa rugi Itu akan memicu Adrenalin Kadang kan orang Salah sengaja Nyari kayak gitu ya Biar nanti Ada unsur deg-deganya Kalau lurus-lurus aja Kayaknya kurang menarik Dicarilah yang kayak gitu Dan itu dilakukan Dalam transaksi Antara sama mereka Ketika Islam datang Ini dilarang Karena kalau ini dilakukan Akan bisa memicu Terjadinya Goror Dan salah satu Pengaruhnya adalah Bisa memicu Terjadinya Permusuhan Sehingga Kalau kita perhatikan Di sini ya Saya tuliskan Beberapa Kesimpulan Dari keterangan Tentang Goror Jika kita perhatikan Tadi Inti Goror Adalah Intinya Adalah Adanya Jahalah Ketidakjelasan Ketidakjelasan Namun Tidak hanya Sebatas tidak jelas Ada poin kedua Yang perlu kita perhatikan Ketika Goror itu terjadi Maka Ada pihak Yang diuntungkan Ada pihak yang diuntungkan Di atas Kerugian orang lain Sebagaimana Ketika Nabi SAW Menjelaskan tentang Hikmah Kenapa jual beli Icon itu Dilarang Beliau mengatakan Coba kau perhatikan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan Gagal panen Atas alasan apa Pemilik pohon itu Dia mengambil Uang dari Temannya Ada rambutan Yang masih kecil-kecil Kemudian datang Tengkulak pak Saya mau beli semuanya Ini ada Lima pohon Harganya berapa Ya Bayar saja Satu juta Langsung Saya bayar Satu juta Ternyata Setelah itu Ada angin ribut Hujan deras Akhirnya Rontok semua Buah kecil-kecil tadi Begitu Tiga bulan Berikutnya Saya datang Tinggal sedikit Maka saya rugi Satu juta Dan petaninya Untung Satu juta Karena itulah Nabi SAW mengatakan Dengan alasan apa Dia mengambil uang Saudaranya Sementara saudaranya Tidak dapat apapun Berarti disitu Ada pihak Yang diuntungkan Di atas Kerugian Orang lain Baik Bagian yang kedua Inilah yang bisa Memicu Terjadinya Sengketa Sehingga Hikmah Goror Dilarang Adalah Agar Jangan sampai Terjadi Sengketa Karena Terjadinya Sengketa Ini merupakan Dampak buruk Dari judi Dan dalil Dalam Al-Quran Tentang larangan Goror Yang dipakai oleh Para ulama Adalah Dalil tentang Perjudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Innamal khamru Wal maisir Wal ansab Wal azlam Rijisun Min amali syaitan Fajatanibuhu La'allakum tuflikhun Innama yuridu syaitan Ayyuki Abaynakum Al-Adawa Sesungguhnya Khamar Cudi Berhala Azlam Itu adalah Nacis Amal perbuatan Setan Lalu Dilanjutan ayat Allah mengatakan Innama yuridu Syaitan Ayyuki Abaynakum Al-Adawa Setan menghendaki Agar Memunculkan Permusuhan Di antara kalian Wal-Bagdok Dan saling membenci Di antara kalian Dan itulah Yang terjadi Pada perjudian Dan hal yang sama Juga bisa terjadi Pada Goror Makanya Kalau terjadi Kayak gini Akhirnya berantem Antara pemilik pohon Dengan Pembeli Ketika mancing Sudah bayar 100 ribu Gak dapat ikan Apapun Suasana panas Mungkin Pembelinya Grundel Saya gak dapat Apa-apa Ngapain Saya bayar Dan aneka Apa Aneka Ketidakjelasan Yang lainnya Yang itu bisa Memicu terjadinya Sengketa Taya Kemudian Berikutnya Kita akan Sebutkan Tentang Syarat Goror Yang terlarang Di Buku Saya sebutkan Bahwasannya Ibn Rush Menyebutkan Ulam Aspakat Goror Dibagi menjadi dua Yang pertama Adalah Goror Mu'athir Yang kedua Goror Gairu Mu'athir Goror Mu'athir Mu'athir itu artinya Memberikan pengaruh Yaitu Goror yang memberikan pengaruh Terhadap akat Yang kedua Goror Yang Gairu Mu'athir Yang tidak memberikan pengaruh Terhadap akat Ada empat keadaan Dimana Goror Bisa memberikan pengaruh Terhadap akat Pertama Berpengaruh Terhadap Kelanjutan Jual beli Dan memungkinkan Untuk dihindari Ini terjadi Jika Gorornya besar Dan tidak bisa Ditoleransi Memungkinkan Untuk dihindari Itu dalam arti Kamu bisa Mengalihkan Pada bentuk Transaksi yang lain Yang tidak ada Gorornya Selama masih bisa Dilakukan seperti itu Maka tidak boleh Melakukan transaksi Yang ada Gorornya ini Sementara Untuk Goror yang kecil Tidak terlalu Diperhitungkan Dampaknya Karena tidak Berpengaruh Ibn Qayyid mengatakan Wal Goror Iza kana yasiran Wala yumkinu Aula yumkinu Ihtirazu minhu Lam yakun mani'an Min sihatil akdi Goror jika Hanya sedikit Atau tidak mungkin Untuk dihindari Maka itu tidak Menghalangi Keabsahan Akat Kemudian Al-Qarrafi Juga mengatakan Bahwasannya Goror Dan jahalah Dalam transaksi Itu dibagi menjadi Tiga Pertama Goror yang besar Yang ini dilarang Dengan sepakat ulama Kemudian yang kedua Goror yang sedikit Yang itu boleh Dengan sepakat ulama Dan yang ketiga Adalah Goror Pertengahan Yang ini Diperselesihkan Apakah disamakan Dengan yang pertama Atau yang kedua Tayyip Lalu apa batasan Goror yang banyak Batasannya adalah Ma Gholaba'al Akdi Hatta Asbahal Akdu Yusufu Goror yang banyak Goror yang mendominasi Akat Sehingga Akat itu Dikenali dengan Ciri Ketidakjelasannya Jika itu Jika itu terjadi Maka Goror ini Terlarang Baik Ini syarat yang pertama Kita sebutkan Goror Ada syarat Goror yang terlarang Syarat yang pertama adalah Memberikan pengaruh terhadap Akat Dengan bahasa lain Dia nilainya besar Dan tidak mungkin Dan memungkinkan untuk dihindari Nilainya besar Dan memungkinkan untuk dihindari Ini syarat yang pertama Yang kedua Syarat yang kedua Anda bisa lihat di alaman 265 Syarat Goror kedua Adalah Menjadi Tujuan utama transaksi Tapi kalau Goror itu bukan Tujuan utama transaksi Namun hanya mengikuti Keberadaan transaksi Hukumnya diperbolehkan Ada keadaan yang mengatakan Sesuatu yang keberadaannya hanya mengikut Hanya menjadi tabik sebagai pengikut Maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut Sehingga Sehingga Hukumnya salah Sehingga boleh Kalau ada yang mengikuti Yang ini mengandung Orang tidak boleh Tidak bisa dihindari Sampai Tidak bisa dihindari Tidak bisa dihindari Nanti kita akan Namun asuransi ini sifatnya hanya mengikuti Karena tujuan kita adalah membeli layanan transportasinya Bukan ikut asuransinya Anda bisa Survei ke seluruh Penumpang pesawat Kalau misalnya mereka ditanya Bapak beli tiket pesawat untuk apa? Tentu jawaban mereka adalah Karena saya ingin mendapatkan layanan transportasinya Tidak ada orang yang menjawab Saya ingin ikut asuransinya Kalau ada orang kayak gini Dia tidak boleh ikut Tidak boleh ikut naik Kenapa? Doanya beda Berharap kecelakaan Termasuk juga misalnya asuransi pekerjaan Ada orang daftar Di sebuah perusahaan Lalu perusahaan ini mensyaratkan Salah satu diantara syarat agar bisa diterima adalah Dia harus ikut asuransi Dan tujuan utama dia bukan untuk asuransinya Tujuan utama dia adalah Kerjanya Maka ikut asuransi di sini Masih bisa ditoleransi Karena Ketidakjelasannya itu sifatnya Mengikuti Tahir Kemudian Syarat goror yang ketiga Ini sambil kita pandu Urutan Syarat goror yang dilarang Yang pertama tadi Goror yang dilarang adalah goror yang berpengaruh Yang kedua Goror yang dilarang adalah goror yang menjadi tujuan utama transaksi Yang ketiga Bukan kebutuhan umum Ada di alaman 267 Anda kasih stabilo ya Yang ketiga Bukan kebutuhan umum Goror yang menjadi kebutuhan umum Dibolehkan Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya Mengandung ketidakjelasan Bahkan semua jual beli yang kita lakukan Pasti ada bagian yang tidak jelas Mengingat keterbatasan pengetahuan manusia Kita beli mobil Tidak tahu detail mesinnya Kita Beli Kendaraan Tidak tahu detail dalamnya Kita beli HP juga sama Inilah yang dimaksud Goror yang menjadi kebutuhan umum Syekhul Islam mengatakan Mafsadah goror itu lebih kecil dibandingkan mafsadah riba Karena itulah diberi keringanan untuk goror yang menjadi kebutuhan umum Yang itu tidak ada dalam riba Karena dilarangnya goror secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai goror Sehingga kalau misalnya ada aturan dalam syariat Tidak boleh melakukan jual beli goror sama sekali Maka kita tidak bisa transaksi Karena dalam transaksi pasti ada unsur ketidakjelasan Tayyip Nah disini saya sebutkan salah satu contohnya adalah Jual beli kacang Dengan sistem borongan Padahal dia belum diambil Dan kita tahu kacang adanya di mana Di dalam tanah Dan dulu ini sudah sering dilakukan di masa silam Dan Para ulama membolehkan Seperti pendapat Imam Malik Dalam salah satu riwayat Kemudian juga pendapat Imam Ahmad Dalam salah satu riwayat Pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyah Dan Ibn Qayyim Transaksi seperti ini boleh Meskipun ada unsur ketidakjelasan Dengan pertimbangan Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Baik Yang keempat Yang keempat Ada di alaman 269 Syarat goror yang keempat Adalah Hanya berlaku untuk akad mu'awadot Sedangkan untuk akad komersil Akad tabaru'at Goror tidak diperhitungkan Tapi kalau akadnya mu'awadot Kami ulang ya Goror hanya ada dalam akad mu'awadot Yaitu akad komersil Kalau gorornya akad tabaru'at Maka tidak diperhitungkan Goror yang diperhitungkan hanya untuk akad komersil Kalau akad sosial Tidak diperhitungkan Contohnya adalah Orang memberi hadiah Dan disitu ada sisi ketidakjelasan Boleh atau tidak? Boleh Kenapa boleh? Karena Goror Dalam akad sosial Yang sifatnya gratis Tidak diperhitungkan Tayyip Wallahu ta'ala alam Selesai pembahasan goror Coba kita kasih Detail Melalui keterangan tertulis Insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami Baik Tadi kita sampaikan Bahasanya Goror Itu menjadi terlarang Apabila Satu Dia Ada unsur ketidakjelasan Atau Goror menjadi terlarang Alasannya adalah Karena tidak jelas Yang kedua Ada pihak yang diuntungkan Di atas Kerugian orang lain Yang ketiga Memicu sengketa Sudah? Nilai ini Bisa besar Bisa kecil Tidak jelas itu Bisa besar Bisa kecil Ada pihak yang diuntungkan Di atas kerugian orang lain Bisa besar Bisa kecil Memicu sengketa Juga bisa besar Bisa kecil Tayyip Karena nilai ini Bisa besar Bisa kecil Maka Para ulama Mengatakan Bahwa Goror Ada dua Ada goror Yang Mu'tabar Goror Yang diperhitungkan Yaitu Goror Yang memberikan Pengaruh Memberikan pengaruh Terhadap akat Dan ada goror Yang Gair Mu'tabar Yang tidak Diperhitungkan Berarti Dia kebalikannya Tidak Ngefek Gara yang Tidak memberikan efek Nah untuk jenis goror Yang tidak Ngefek Ini karena dia Tidak muktabar Maka dia Dibiarkan keberadaannya Dalam akat Karena itulah Kata Syekhul Islam Tadi ya Goror Kata Syekhul Islam Ini catatan Goror Beda dengan riba Kalau riba Dia dilarang total Apapun alasannya Final Final haram Total dilarang Riba Final haram Sedangkan Goror Ada yang Dibolehkan Yaitu Goror Yang Ditoleransi Sudah Kenapa Goror Ada yang Dibolehkan Karena Kalau goror Semuanya Dilarang Orang Tidak Bisa Transaksi Dan Banyak Praktek Transaksi Yang kita Lakukan Dia tidak Bisa Lepas Dari Goror Karena itulah Goror Jenis Yang Atau Goror Yang Diperbolehkan Yang Ditoleransi Di sini Masih Diizinkan Keberadaannya Dalam Transaksi Baik Sehingga Pembicaraan Kita adalah Terus Bagaimana Kriteria Goror Yang Dilarang Padahal Tidak Semua Goror Dilarang Kriteria Goror Yang Dilarang Yang Kita Bahas Bukan Kriteria Goror Yang Dibolehkan Tapi Kriteria Goror Yang Dilarang Kriteria Goror Yang Dilarang Pertama Pertama Nilainya Besar Berarti Pemahaman Sebaliknya Gimana Jika Goror Itu Sedikit Hukumnya Boleh Beda Dengan Riba Kalau Riba Yang Besar Dilarang Riba Yang Sedikit Hukumnya Boleh Riba 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 Besar Maupun Kecil Hukumnya Dilarang Sehingga Komentar Sebagian Orang Riba Itu Gak Boleh Kalau Berlipat Tapi Kalau Cuman 7% 8% Setahun Seperti Kur Atau Cuman 1% Sebulan Atau 2% Sebulan Seperti Pinjaman Rentenir Rentenir Itu Itu Boleh Kenapa Cuma 2% sebulan Ini alasan yang salah Dan itu bisikan setan Karena riba itu total dilarang Baik besar maupun kecil Beda dengan goror Goror nilainya besar Hukumnya dilarang Tapi kalau nilainya kecil Hukumnya diperbolehkan Baik Bisa gak kasih contoh goror besar dan goror kecil Kita kasih contoh misalnya Orang melakukan jual beli Secara borongan Jual beli borongan Itu boleh dalam Islam Dan ini hal yang biasa dilakukan oleh sahabat Misalnya begini ya Ada orang mau borong hasil Panen sawah Ini padi sudah seanya dipanen Paling tinggal nunggu hari 2-3 hari lagi bisa dipanen Nah ketika dia borong padi Yang sudah siap panen tadi Boleh atau tidak? Boleh Kenapa pak? Kan belum dipanen Katanya jual beli ijon dilarang Ini gak ijon lagi Ini sudah kering Sudah kuning Tinggal dipanen Ijon itu kalau masih bakal biji Atau bakal buah Nah itu gak boleh ditransaksikan Tapi kalau sudah kuning Sudah siap panen Hanya tinggal nunggu hari Nunggu hari itu kan hanya masalah waktu saja Masalah kesempatan kapan dia bisa ngambil Hukumnya diperbolehkan Nah lalu terjadi kayak gini Saya prediksi ini hasilnya Hasilnya ya 2 kintal 2 kintal Pastikan gini ya Plus minus Plus minus Misalnya 10 kilo Hasil satu peta ini Kurang lebih akan ketemu 2 kintal Plus minus 10 kilo Baik Anda bisa lihat Kira-kira 10 kilo ini Dibandingkan 2 kintal Besar atau kecil Kecil Kenapa kecil? Karena dia Faktor pembandingnya Besar Karena faktor pembandingnya besar 2 kintal plus minus 10 kilo Lain kalau begini Ini kalau saya prediksi Ketemu 2 kintal Plus minus Satu kintal Wah Kalau ini besar sekali Ini tidak boleh ini Kenapa? Plus minusnya Terlalu besar Baik Anda beli Apa misalnya? Barang Pak saya jual beras Berapa? Ini satu karung 10 kilo 10 kilo plus minusnya 3 kilo Nah itu terlalu besar Sepertiganya Sehingga Nilai besar kecil itu Relatif tergantung dari Nilai Pokoknya Baik Kemudian yang kedua Di antara syarat goror yang Dilarang adalah Menjadi tujuan utama Berarti Makna kebalikannya Jika goror itu hanya mengikuti Hukumnya Boleh Contoh ya Ada Sapi Sapi Perawan Sapi gadis Sapi perawan Saya tulis saja Sapi perawan Dia belum hamil Yang kedua Sapi Bunting Ada dua jenis sapi ini Ukurannya Sama Umurnya Sama Bedanya Cuma satu Yang satu Ada anaknya Yang satu Tidak ada anaknya Kira-kira Harganya Sama Atau beda Ya Beda Ini harganya Misalnya 10 juta Yang ini Harganya 15 juta Anda bisa Lihat Kira-kira Perbedaan harga ini Karena faktor apa Faktor apa Faktor anak Pak Kan tidak boleh 5 juta ini kan Harga anak ya Oh iya Jelas Harga anak Ini kan goror pak Belum tentu Dia bisa melahirkan Selamat Betul Belum tentu Dia bisa melahirkan Selamat Tapi yang saya jual Itu sapi Bunting Andai kan Yang saya jual Itu buntingannya Sapi Nah itu tidak boleh Ini saya jual Anaknya saja 5 juta Tidak boleh Jadinya goror Tapi kalau saya jual Sapi bunting Berarti bunting ini Mengikuti Induk Begitu ya Nah ketika dia mengikuti Induk Berarti Bukan tujuan utama Dia hanya sifatnya Mengikuti Praktik ini Banyak sekali Di tempat kita Seperti asuransi Kendaraan Yang tadi saya kasih contoh Anda Naik pesawat kan Tujuannya Bukan untuk ikut asuransi Terus apakah Gara-gara ada asuransi Naik pesawat Jadi tidak boleh Karena ada asuransinya Apakah gara-gara Ada asuransi Kerja di tempat ini Jadi tidak boleh Jawabannya Tidak seperti itu Kenapa Karena tujuan kita Melakukan aktivitas ini Adalah Bukan untuk ikut asuransinya Tapi Karena ingin naik pesawat Karena ingin Layanan transportasinya Karena saya beli sapinya Ada buntingannya Saya hargai Jadi 15 juta Contoh yang lain Beli pohon Yang ada buahnya Saya beli pohon Ada buahnya Dengan pohon Yang tidak ada buahnya Umurnya sama Ukurannya sama Bedanya cuma Yang satu ada buah Yang satu tidak ada buah Mahal mana Mahal yang ada buah Saya beli Padahal Ada tidak Kemungkinan gagal Panen Ada Boleh atau tidak Boleh Kenapa Karena dia Sifatnya hanya Mengikuti Sehingga tidak jelasnya Itu bukan tujuan Utama Baik Syarat yang ketiga Syarat yang ketiga Goron itu Bukan Bukan Kebutuhan umum Definisi kebutuhan umum Dan bukan Yang tadi disampaikan oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Adalah Dia tidak bisa dipisahkan Dalam transaksi apapun Dalam arti Ada di semua transaksi Nah goron yang kayak gini Tidak diperhitungkan Atau ada masalah besar Di masyarakat Untuk kejadian goron ini Contoh Kita beli rumah Anda pernah enggak Ketika beli rumah Terus periksa Gimana sih fondasinya Kemudian rumah itu Dibongkar Lihat fondasinya Seperti apa Sumurnya Apakah airnya banyak Atau sedikit Kita tidak meriksa Kayak gitu Nah itu kalau Dilarang Maka Kita akan Enggak bisa transaksi Contoh yang lain Beli permen Isinya kita Enggak tahu Tahunya bungkus Karena enggak mungkin Permen itu dijual Seperti gedok Terbuka Beli kacang Kacang-kacang Goreng itu Di dalam bungkus Cuma dikasih Berat sekian gram Beli durian Yang dibawa pulang Dalam bentuk utuh Ada kan enggak tahu Kira-kira nanti Isinya itu Bagus Atau ada yang Rusak Dan aneka Transaksi yang lain Makanya ketika Kita beli HP Kita enggak Bongkar isinya Saya mau lihat IC-nya Lihat jeepnya Kayak gimana Kita enggak melakukan itu Berarti ada goronnya enggak Ada Kenapa Karena kita enggak tahu Detailnya Manusia punya Keterbatasan ilmu Goron itu yang kami maksud Bukan kebutuhan Ketika goron itu Menjadi kebutuhan umum Hukumnya Boleh Tapi kalau bukan kebutuhan umum Sehingga itu diadakan Di luar kebutuhan umum Baru Dia goron yang dilarang Berarti kalau Bukannya kita buang Dia kebutuhan umum Hukumnya Boleh Anda beli HP Paling memenuhi standar ISO ISO telpon ISO SMS Selesai Transaksi kayak gini Hukumnya boleh Baik Yang keempat Yang keempat Untuk Akat Mu'awadot Mu'awadot itu akat komersil Dulu sudah pernah kita bahas ya Dilihat dari Bentuknya Akat dibagi menjadi Lima Mu'awadot Dabarru'at Akat irfak Akat syarokah Satu lagi Akat Tautiqat Ini ada di bagian depan Tentang Macam-macam akat Akat mu'awadot adalah Akat komersil Akat komersil berarti Ada untung Ada rugi Sehingga untuk Ngoror yang Bukan akat komersil Hukumnya Boleh Yaitu akat sosial Dalam bahasa lain Ngoror gratis Ngoror yang gratis Hukumnya Boleh Contohnya Pak Nah contohnya Kemarin kita bahas ya Kartu member Saya masih ingat Pertanyaan kemarin Yang kita simpan Kartu member Yang ini berbayar Nilainya 10.000 Nanti bisa dapat Diskon Ada Diskon Baik Anda perhatikan Diskon ini Pasti atau tidak Diskonnya misalnya Kalau Anda punya kartu member Nanti dapat diskon 10% Setiap belanja Diskon itu Pasti didapatkan Atau tidak Tidak Kenapa tidak Ya kalau tidak belanja Kan tidak dapat diskon Sementara Anda Belanja Belum pasti Kemudian Berapa banyak Yang akan dibeli Juga belum pasti Anda dapat Kartu member Di sebuah Sualayan A Lalu setelah Anda Bayar 10.000 Anda pindah Tempat Pindah kota Gagal untuk Mendapatkan Manfaat dari Kartu diskon Sudah Nah sekarang Kita ngukur Begini Kira-kira 10.000 ini Besar atau Kecil Dengan melihat Ini ya Nilainya Besar atau Kecil Besar Kecilnya itu Dilihat Dari gini Berapa Selisih Antara 10.000 Dengan Biaya Kartu Oh Biaya Kartu ini Untuk bisa Nyetak Satu Kartu Biaya Normalnya Misalnya 8.000 8.000 ya Berarti Yang tidak jelasnya Adalah Plus 2.000 ya 2.000 ini Anda gunakan Untuk beli Diskon Tadi ya 2.000 Itu dapat Peluang Diskon Nah Kembali Kepada Kembali Kepada Kaeda Syarat Goreng Dilarang Kira-kira Nilai 2.000 itu Besar Atau Kecil Kalau disini Orang kehilangan 2.000 itu Tidak ngefek Dan Untuk bisa Mendapatkan Peluang Diskon Itu Keuntungannya Besar Selisihnya Cukup besar Berarti Nilai 2.000 itu Kecil Sehingga Kalau dia Nilainya Kecil Maka Insyaallah Tidak Diperhitungkan Tidak Diperhitungkan Misalnya Ada Bazar Untuk Bisa Masuk Ke Bazar Ini Bayar Pakai Karcis Pameran Komputer Biasanya Bayar Untuk Masuk Ke Pameran Bayar 5.000 Dan Disini Harganya Banting Bantingan Ketika Anda Bayar 5.000 Disini Anda Beli Apa Tidak Beli Apapun Bahkan Baru Masuk Baru Mau Masuk Pasar Terus Apa Manfaatnya Kalau Saya Belanja Di Pasar Ini Belanja Di Pameran Ini Saya Dapat Diskon Maka Mengukur Ini Apakah Itu Nilainya Besar Ataukah Tidak Kemudian Apakah Itu Menjadi Tujuan Utama Tujuan Utama Anda Dengan Kartu Member Ini Apakah Sebatas Apakah Untuk Peluang Diskon Ataukah Biar Nanti Anda Mudah Dalam Belanja Dan Pertimbangan Yang Lainnya Sehingga Insya Allah Untuk Kartu Member Jika Gratis Maka Kita Bisa Tegaskan Hukumnya Boleh Kenapa Karena Dia Bukan Angkat Ma'awadot Bukan Angkat Komersil Jika Dia Berbayar Maka Nanti Diukur Nilainya Besar Atau Kecil Kalau Besar Berarti Disitu Ada Unsur War Kalau Kecil Insya Allah Diperbolehkan Saya Pernah Masuk Ke Sebuah Toko Yang Toko Itu Toko Hijab Syari Dan Pakaian Pakaian Syari Dia Menawarkan Silahkan Daftar Untuk Dapat Kartu Member Harganya Sekitar 150 Rp Nanti Setiap Belanja Dapat Diskon 30% 150 Rp Terlalu Besar Dan Ini Termasuk Goror Yang Besar Meskipun Dia Adalah Toko Jilbab Syari Tapi Dia Menggunakan Praktek Goror Tayyip Contoh Yang Lain Yang Sering Dibahas Oleh Para Ulama Adalah Tentang Asuransi BPJS BPJS Yang Gratis Kan Ada BPJS Yang Gratis Premnya Dibayarkan Oleh Pemerintah Hukumnya Boleh Dengan Sepakat Para Ustadz Karena BPJS Gratis Itu Masuk Kategori Goror Yang Berlaku Dalam Akad Tabaru'at Bukan Mu'awadot Sehingga Hukumnya Diperbolehkan Karena Tidak ada Pihak Yang Dirugikan Kembali Kesini Tadi Ada Pihak Yang Diuntungkan Diatas Kerugian Orang Lain Kalau Gratis Kan Tidak Ada Ini Sehingga Goror Hukumnya Boleh Wallahut Sebagai Pelengkap Insyaallah Kita Akan Belajar Tentang Detail Goror Dan Teori Untuk Memahami Goror Lebih Detail Dengan Melihat Teori Keseimbangan Antara Iwat Dan Mu'awad Di Alaman 271 Semoga Anda Bisa Bersabar Untuk Mengikutinya Insyaallah Dengan Ini Nanti Kita Akan Bisa Paham Dengan Baik Sebenarnya Yang Dimaksud Goror Dalam Akad Mu'awad Kemudian Goror Besar Dan Kecil Itu Seperti Apa Wallahut Alam Kemudian Saya Tambahkan Keterangan Yang Saya Sampaikan Kemarin Mengenai Diskon Ketika Natal Dan Tahun Baru Apakah Boleh Kita Ambil Di Buku Iktidak Syirat Al-Mustaqim Karya Sheikh Al-Islam Ibn Taimiyah Beliau Mengutip Keterangan Dari Imam Ahmad Tentang Hukum Mengambil Diskon Ketika Ada Perayaan Milik Orang Kafir Wa Qala Al-Khalal Fi Jami'ihi Al-Khalal Dalam Kitab Jamik Beliau Menyebutkan Dari Muhanna Salah Satu Muridnya Imam Ahmad Muhanna Mengatakan Kami pernah Bertanya Kepada Imam Ahmad Mengenai Hukum Ikut Hadir Dalam Perayaan Orang Kafir Yang ada Di Syang Seperti Perayaan Turianur Perayaan Dirayub Saya Tidak Tau Isi Perayaannya Apa Tapi Ini Perayaan Miliknya Orang Nasrani Atau Perayaan Yang Semisal Disana Kaum Muslimin Ikut Hadir Dan Ikut Meramaikan Bazar Mereka Bawa Kambing Mereka Bawa Sapi Mereka Bawa Tepung Membawa Gandum Dan Aneka Makanan Yang Lainya Hanya Saja Kau Muslimin Cuma Melakukan Transaksi Di Bazarnya Saja Dan Mereka Tidak Masuk Ke Gerejanya Upacara Ritualnya Ada Di Gereja Sementara Kegiatan Pasarnya Ada Di Tanah Lapang Di Alun Alun Dekat Dengan Gereja Kalau Kau Muslimin Itu Tidak Sampai Masuk Ke Gereja Namun Hanya Belanja Saja Di Pasar Di Bazar Depan Gereja Atau Sekitar Gereja Fala Baksa Hukumnya Boleh Dan Ini Semisal Seperti Di Tempat Kita Ada Pixel Karena Natal Atau Karena Tahun Baru Atau Valentine Lalu Harga Jadi Murah Misalnya Dikasih Diskon Oleh Pihak Produsen Maka Belanja Ketika Itu Dan Dapat Diskon Hukumnya Diperbolehkan Kemudian Kemudian Di Komentari Oleh Imam Ahmad Atau Syekhul Islam Setelah Beliau Menyebutkan Keterangan Tadi Secara Berulang Beliau Mengatakan Fama Ajababihi Ahmad Min Jawazi Syuhud Suq Jawaban Imam Ahmad Tentang Bolehnya Ikut Hadir Di Bazar Lishira'i Minha Dalam Rangka Untuk Transaksi Disana Min Ghairi Tukhul Kanisah Tanpa Masuk Ke Gereja Fayajuzu Hukumnya Boleh Lianna Thalika Laisa Fihi Syuhud Mungkarin Karena Ketika Sebatas Belanja Berarti Dia Tidak Ikut Menyaksikan Kemungkaran Wala I'anatun Ala Maksiyah Dan Juga Tidak Membantu Kegiatan Maksiyah Lianna Nafsal Ibtiya'i Minhum Jai'iz Wala I'anata Fihi Ala Maksiyah Karena Sebatas Transaksi Dengan Mereka Hukumnya Boleh Dan Tidak Termasuk Membantu Kegiatan Maksiyah Wallahu Ta'ala Alam Dan Inilah Yang Kami Jadikan Sebagai Dasar Untuk Jawaban Yang Kemarin Kita Sampaikan Ketika Ada Diskon Natal Atau Tahun Baru Wallahu Alam Baik Dan Selanjutnya Kita Coba Angkat Penelpon Yang Masuk Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warhamdulillah Saya Ipin bertanya Ustaz Silahkan Yang pertama Saya menanyakan Hukum Dropship Di marketplace Ustaz Yang kedua Yang kedua Jadi Dulu Awal Pertama Kali Ana Tes Kerja Itu Ana Melakukan Kecurangan Nah Kecurangan Itu Tapi Bukan Suap Ustaz Tapi Hanya Mencontek Ustaz Setelah Itu Ana Diterima Di Perusahaan Tersebut Dan Di perusahaan Tersebut Sebenarnya Ana Itu Direkomendasikan Juga Dari Teman Ana Yang Kerja Situ Karena Posisi Ana Ini Sebenarnya Menggantikan Teman Ana Tersebut Di Pursan Itu Nah Itu Dimana Status Kedisi Saya Haram Kan Halal Dan Gimana Cara Tau Bati Ustaz Yang Ketiga Ustaz Yang Ketiga Ustaz Ada Beberapa Hari Lalu Saya Menanyakan Hukum Menjual Buku Bergambar Yang Makhluk Barnya Ustaz Untuk Anak TK Untuk Menjaga Pembelajaran Ustaz Gimana Pertanyaan Yang Pertama Tentang Hukum Dropshipping Di Marketplace Kita Butuh Mukaddimah Yang Cukup Panjang Untuk Membahas Ini Karena Itu Insya Allah Ini Akan Kita Bahas Pada Saat Mengkaji Kitab Halal Haram Bisnis Online Dan Buku Itu Akan Kita Bahas Setelah Kita Menyelesaikan Pengantar Fikih Jual Beli Dan Harta Haram Jadi Kita Akan Ganti Buku Buku Yang Kedua Adalah Buku Halal Haram Bisnis Online Dan Alhamdulillah Kemarin Penerbit Yang Sudah Mencetak Sebanyak 3000 Eksemplar Alhamdulillah Dalam Waktu Kurang Lebih 10 Hari Sudah Habis Sehingga Tidak Tidak Bisa Kami Sampaikan Disini Kemudian Yang Kedua Mengenai Posisi Anda Yang Bekerja Sementara Dulu Waktu Proses Penerimaan Anda Sempat Mencontek Dan Ini Termasuk Pelanggaran Meskipun Ada Faktor Yang Lain Kenapa Anda Diterima Bagaimana Dengan Status Gaji Sebelumnya Tolong Bedakan Ini Bedakan Antara Orang Yang Menyelesaikan Kasus Dengan Mengajak Untuk Berkasus Itu Dua Yang Berbeda Kami Memberikan Jawaban Menyelesaikan Kasus Tapi Jawaban Ini Tidak Berlaku Bagi Orang Yang Belum Berkasus Contohnya Kayak Gini Apa Hukum Rumah Hasil KPR Boleh Saya Tempati Boleh Enggak Saya Jual Jawabannya Boleh Anda Tempati Boleh Anda Jual Kenapa Karena Rumah Hasil KPR Itu Rumah Yang Anda Dapatkan Melalui Transaksi Jual Beli Yang Sah Anda Jual Beli Rumah KPR Anda Beli Dari Developer Kemudian Uangnya Ditalangi Oleh Bank Dengan Akat Riba Sehingga Disitu Ada Dua Akat Pertama Akat Jual Beli Rumah Anda Dengan Developer Yang Kedua Akat Utang Anda Sebagai Nasabah Dengan Bank Dan Itu Dua Akat Yang Terpisah Baik Sehingga Kalau kita Ditanya Rumah Ini Dari Hasil Apa Dari Hasil Jual Beli Tapi Uangnya Membayarnya Pakai Uang Bank Berarti Rumah Ini Sudah Pindah Milik Belum Sudah Itu Milik Anda Anda Mau Tempat Silahkan Nah Selanjutnya Penyelesaiannya Gimana Kamu Selesaikan Sebaik Mungkin Untuk Utang Kamu Dengan Bank Biar Kamu Tidak Punya Sang Paut Riba Lagi Selesaikan Sesegera Mungkin Namun Jawaban Ini Bukan Berarti Mengajak Kepada Mereka Yang Belum Punya Rumah Kalau Begitu Mari Kita Sama Sama KPR Rumah Biar Dapat Rumah Sehingga Nanti Menempati Rumah Itu Hukumnya Boleh Kita Tidak Mengajak Orang Untuk Berkasus Tapi Ini Adalah Jawaban Bagi Mereka Yang Sudah Punya Kasus Baik Ada Beberapa Fatwa Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Seperti Yang Disampaikan Oleh Imam Ibn Lubas Kemudian Salah Satu Doktor Saya Lupa Nama Lengkapnya Doktor Saeed Siapa Begitu Beliau Membolehkan Bagi Karyawan Yang Dulu Ketika Masuk Kerja Tapi Dengan Cara Yang Bermasalah Baik Sogok Atau Nyontek Atau Yang Lainnya Akhirnya Dia Diterima Mereka Membolehkan Selama Anda Digaji Karena Profesionalitas Karena Anda Bekerja Maka Gaji Yang Anda Dapatkan Gaji Yang Halal Sehingga Silahkan Bertahan Dan Gaji Yang Anda Dapatkan Halal Karena Alasannya Adalah Anda Dibayar Disebabkan Karena Anda Bekerja Bukan Karena Anda Nyontek Anda Dibayar Bukan Karena Anda Nyogok Tapi Karena Anda Bekerja Secara Profesional Meskipun Dulu Waktu Dapat Pekerjaan Ini Dilakukan Dengan Cara Yang Bermasalah Tadi Baik Bisa Dipahami Insyaallah Terus Berarti Kalau Gitu Mereka Yang Belum Dapat Pekerjaan Boleh Nggak Nyogok Biar Dapat Pekerjaan Toh Nantinya Hasilnya Juga Halal Nah Ini Tolong Kembali Kepada Kaedah Tadi Bedakan Antara Penyelesaian Kasus Dengan Ajakan Berkasus Disini Jawaban Yang Diberikan Para Ulama Adalah Untuk Penyelesaian Kasus Bagi Orang Yang Punya Kasus Seperti Ini Maka Pertimbangannya Kayak Gini Sehingga Gajinya Halal Tapi Bukan Mengajak Bagi Mereka Yang Tidak Punya Kasus Yang Belum Berkasus Untuk Mari Kita Cari Pekerjaan Nyogok Pun Tidak Apa Berarti Ini Salah Paham Baik Insyaallah Bisa Dipahami Kemudian Yang Kedua Tentang Buku Bergambar Untuk Anak Saya Belum Dapat Jawaban Mohon Ditunggu Kita Angkat Satu Telepon Lagi Silahkan 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Saya mau bertanya Soal transaksi Di rumah sakit Jadi Kalau kita Waktu Openan Itu kan Kita sibuk Ngurusin Pasien Dan lain-lain Jadi Kalau untuk Ngurus Administrasi Tidak sempat Nah Ketika Di akhir hari Kita dapat Tagihan Yang Mungkin Jauh Melebihi Dari kemampuan Kita Yang Misalkan Untuk Infos Dan lain-lain Yang kita Tidak tahu Harganya Di awal Lalu Seperti Jasa dokter Juga Yang kita Tidak tahu Besarannya Berapa Apakah Termasuk Gurur Juga Contoh Kasus Nyatanya Waktu Pengalaman Istri Saya Menanyakan Jasa Pembersihan Karang Gigi Tapi Pihak Kliniknya Tidak Bisa Memberitahu Harganya Berapa Jadi Mereka Hanya Bisa Menjawab Tergantung Tergantung Dan Tergantungnya Apa Itu Tidak Jelas Itu Bagaimana Ustaz Baik Terima kasih Ustaz Wajazakum Ya Memang Ini Salah Satu Di Antara Bentuk Koror Yaitu Ketidakjelasan Mengenai Harga Sehingga Kadang Pasien Merasa Menyesal Kenapa Harganya Ternyata Terlalu Mahal Dan Seharusnya Bahasanya Taren Ditawari Dulu Ini Ada Pilihan Infus Satu Harga Sekian Infus Dua Harga Sekian Sehingga Pasien Bisa Mengukur Saya Mampunya Yang Ini Pilih Yang Detail Kayak Gini Seharusnya Dilakukan Pihak Rumah Sakit Betul Keselamatan Pasien Itu Utama Kita Mengakui Tapi Bisa Jadi Kemampuan Pasien Juga Menentukan Apa Misalnya Faktor Dia Bisa Sembuh Atau Tidak Karena Kaedahnya Sembuh Itu Datang Dari Allah Sedangkan Manusia Hanya Bisa Mengobati Dan Tidak Jaminan Obat Yang Harganya Mahal Obat Yang Bagus Akan Bisa Menyembuhkan Ada Orang Yang Dia Ketika Sakit Berkali Kali Kedokter Dokter 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 Ada salah satu teman saya Mondok di rumah sakit yang mahal Dia tinggal di rumah sakit yang mahal Sampai berhari-hari Biayanya bengkak Sampai Dia keluar di rumah sakit Belum Sembuh Akhirnya Dibawa pulang Sama keluarganya Setelah tiga hari Dibawa pulang Di rumahnya Periksa Di mantri Cuman mantri Ketika Orang mantri Oh kamu ini Tipes Dikasih obat Tipes Sehari Sembuh Berarti kan Tidak jaminan Ini padahal Selama di rumah sakit Yang mewah tadi Cek darah Itu berkali-kali Cek darah Cek darah Berkali-kali cek darah Dan dia bilang Tidak ada hasil Sampai tiga hari Karena keluarganya merasa Ini terlalu lama disini Akhirnya dibawa pulang Sampai di rumah Periksa di mantri Setelah diperiksa Ini Tipes Kasih obat tipes Sehari Sembuh Dan contoh real Seperti ini Banyak sekali Ini saya membandingkan Antara ahli kesehatan Dengan ahli kesehatan Bisa jadi Ada orang yang ketika Dia berkali-kali Ke dokter satu Dokter dua Dokter tiga Tidak sembuh-sembuh Nilainya mahal Begitu dikeroi Mari Mungkin saja Minum jamu Sembuh Mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Dat Yang memberikan kesembuhan Sedangkan manusia Hanya bisa Mengobati Karena itu Mungkin rumah sakit Perlu mempertimbangkan hal ini Jangan sampai ada unsur goror Dalam transaksi Yang mereka lakukan Dan pelanggaran Kayak gini Masih banyak Terjadi di Beberapa rumah sakit Sekali lagi Betul Bahasanya Keselamatan pasien Itu prioritas Tapi juga Tolong perhatikan Kemampuan dari keluarganya Sehingga Jangan sampai ada Pasien yang Utang Sekian ratus juta Sekian puluh juta Mereka tertekan Dengan utang itu Dan mereka Tidak bisa bayar Padahal sebenarnya Mereka juga berharap Nilai pengobatannya Terjangkau Taya Wallahu ta'ala alam Satu pertanyaan Melalui WA Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Fatwa DSN MUI Nomor 77 Garis miring 5 Garis miring 2010 Mengenai Mengenai jual beli emas Secara tunai Memutuskan bahwa Jual beli emas Secara tunai Diperbolehkan Karena emas Bukan merupakan Alat Jual beli emas Secara kredit Atau tidak tunai Jual beli emas Secara tidak tunai Diperbolehkan Karena emas Bukan merupakan Alat tukar uang Di Indonesia Sehingga Diperlakukan Layaknya Seperti barang biasa Terkait Fatwa MUI Di atas Mengenai jual beli emas Diperbolehkan Tidak tunai Karena emas Bukan alat Tukar uang Apakah Boleh Dipakai Hujah ini Ustaz Baik Tentang Fatwa DSN MUI Kita Sudah pernah Pelajari Fatwa ini Ketika Mau Membahas Tentang Hukum Jual beli emas Secara Tidak tunai Dan Betul Sekali Memang Ulama Berbeda Pendapat Tentang Masalah Ini Sebagian Ola Mengatakan Emas Boleh Diteransaksikan Secara Tidak tunai Sehingga Boleh jual beli emas Secara Online Jual beli emas Secara Kredit Hukumnya Boleh Karena Alasannya Adalah Emas Bukan Mata Uang Sehingga Karena Dia Bukan Mata Uang Maka Tidak Berlaku Hukum Kaedah Ribawi Dan Ini Adalah Pendapat Yang Disampaikan Oleh Sheikh Al-Islam Ibn Al-Qayyim Dan Untuk Ulama Kontemporer Ini Pendapatnya Imam As-Sa'di Rahimahumullah Jami Pendapat Yang Kedua Bahwa Meskipun Emas Bukan Komoditas Dia Tetap Wajib Ditransaksikan Secara Tunai Sehingga Tidak Boleh Dilakukan Secara Kredit Meskipun Emas Bukan Mata Uang Di Masa Sekarang Dan Pendapat Yang kedua Ini Pendapat Jumhur Ulama Pendapat Kedua Ini Pendapat Jumhur Ulama Baik Pertimbangannya Begini Saya Tuliskan Biar Lebih Mudah Saya Tuliskan Tentang Hukum Jual Beli Emas Tidak Tunai Ada yang mengatakan Hukumnya Boleh Dengan Alasan Bahwa Emas Bukan Komunitas Bawa Emas Bukan Alat Tukar Baik Yang kedua Hukumnya Dilarang Dengan Alasan Karena Teks Hadisnya Teks Hadis Menyebut Emas Sudah Kita Coba Lihat Teks Hadisnya Nabi S.A.W. Mengatakan Adzahabu Bidzahab Emas Dengan Emas Emas Bi Dengan Emas Sudah Menurut Menurut Pendapat Yang Pertama Dia Melihat Dari Sisi Ilah Dia Melihat Dari Sisi Ilah Ilah Itu Kemarin Latar Belakang Hukum Dia Melihat Dari Sisi Ilah Kenapa Emas Itu Dilarang Karena Dia Adalah Alat Tukar Berarti Kalau Dia Bukan Alat Tukar Maka Tidak Berlaku Hadis Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Melihat Dari Sisi Teks Pendapat Yang Kedua Adalah Melihat Teks Teks Hadis Gimana Teks Hadis Nabi S.A.W. Mengatakan Emas Dengan Emas Beliau Tidak Mengatakan Dinar Dengan Dinar Ad Dinar Bid Dinar Gak ada Ayahnya Ad Dinar Bid Dinar Beliau Tidak Mengatakan Ad Dinar Bid Dinar Beliau Tidak Mengatakan Dinar Dengan Dinar Tapi Yang Beliau Katakan Adalah Yang Beliau Katakan Adalah Betul Adek Yang beliau katakan Emas dengan emas Emas dengan emas Beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar Kalau yang beliau katakan adalah dinar dengan dinar Maka Berarti Itu alat tukar Tapi kalau yang beliau katakan emas dengan emas Berarti dia adalah bendanya That nya Karena itu selama dia bentuknya Emas Maka dia Tidak boleh ditransaksikan secara tidak Tunai dan ini alasan Jumhur Dari pertimbangan ini Insyaallah Pendapat yang lebih mendekati adalah Pendapat jumhur ulama Bahwa jual beli emas dengan emas Wajib tunai Sekalipun saat ini Emas bukan termasuk Alat tukar yang berlaku di masyarakat Wallahu ta'ala alam Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda Untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niagara Store Di 0852 3240 6239 Jadikan hari-hari Anda Selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar Untuk Maksudnya